Pasca pengumuman Presiden RI Joko Widodo tentang antisipasi penyebaran virus corona di Indonesia, sejumlah pihak telah melakukan tindak lanjut, salah satunya pemerintah Kota Makassar, yang langsung menginstruksikan Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk meliburkan seluruh aktivitas pelajar-mengajar. Mulai dari tingkat paut, TK, SD, dan SMP, mulai Senin 16 Maret hingga 31 Maret 2020. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Abdul Rahman Bando mengatakan, dari tiga poin yang disepakati dalam rapat koordinasi antisipasi corona di Kota Makassar, yakni meliburkan aktivitas belajar-mengajar di sekolah, sehingga pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan seluruh kepala sekolah untuk menindak lanjut instruksi tersebut, dengan melakukan sistem belajar di rumah hingga tanggal 31 Maret 2020. Tadi perintah itu mengatakan, menghentikan sementara proses belajar-mengajar di sekolah, dan selanjutnya peserta didik belajar di rumah. Ini kami mau bicarakan teknisnya, bagaimana para guru-guru itu tetap membangun komunikasi dengan peserta didiknya yang ada di rumah. Selain sekolah, aktivitas kuliah juga sementara dilakukan di rumah masing-masing. Dengan sistem kuliah online, pihak kampus hanya menyiapkan modul pembelajaran untuk mahasiswa. Begitupun dengan ujian atau final yang akan dilakukan mahasiswa, seluruh aktivitas kuliah dilakukan dalam bentuk online melalui email. Sistem kuliah online yang telah diberlakukan Universitas Hasanuddin Makassar diketahui akan berlangsung dalam jangka waktu yang belum ditentukan. Sehingga pihak kampus hanya menunggu petunjuk pemerintah daerah dalam hal ini Pemkot Makassar dan Pemprov Sulsel. Ira Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.